Intro Lumayan, walaupun sudah maksimal tapi tetap banyak yang harus diperbaiki Pertandingan pertama bagus, pertandingan kedua, ketiga, keempat jelek Bubuk, karena saya lihat pemainnya kurang ada spirit, jadi gimana ya cepat kemasukan, penyerangnya gak ada, hancur lah Yang di Sofjan juga sebetulnya udah maksimal sih sebetulnya, tapi lagi-lagi harus banyak dievaluasi Rotasinya mungkin harus lebih diperbaiki lagi Udah pasti karena ini berhubungan dengan persiapan juga kan, latihan cuma kurang dari satu bulan Dan akhirnya di Piala General Sudirman ini persiapannya itu kurang banget, minim banget Tidak akan terus-terusan menang kan, jadi harus ada kalahnya dan mungkin dari kekalahan ini bisa diambil hikmahnya, evaluasi semuanya Laga melawan PS TNI Senin Malam menjadi laga terakhir Maung Bandung di General Sudirman Cup Indonesian Championship Terapika 2015 Kampion ISL 2014 dan Piala Presiden 2015 ini gagal melaju ke babak delapan besar Pangeran Biru hanya mampu meraih tiga poin dari empat laga Menang satu kali, tiga kali kalah, defisit dua gol setelah mencetak tiga gol dan kebobolan lima gol Dibandingkan saat ISL 2014 dan turnamen Piala Presiden di Piala General Sudirman kekuatan persip jauh berbeda Absennya tiga pemain andalan persip di sektor sayap, Zulham Zamrun, Tantan dan Emri Duan membuat Maung Bandung kesulitan menjebol gawang lawan Kroposnya lini pertahanan tanpa kehadiran Vladimir Vujovic Hingga masalah internal tim yang membuat pemain mangkir latihan, membuat persiapan tim minim Absennya tiga pemain andalan persip di sektor sayap, Zulham Zamrun, Tantan dan Emri Duan membuat Maung Bandung kesulitan menjebol gawang lawan Kroposnya lini pertahanan tanpa kehadiran Vladimir Vujovic Hingga masalah internal tim yang membuat pemain mangkir latihan, membuat persiapan tim minim Kejenuan pun jadi salah satu faktor Maung Bandung tampil anti-klimaks di turnamen ini Pertama persip lawan persilah Lamongan, gimana cukup bagus walaupun waktu itu sempat tertinggal Dan kita bisa memalikkan keadaan dengan hadirnya Makan Kulut Pornapid Tapi di pertandingan kedua lawan Persebaya kita mengalami penurunan dalam penampilan Walaupun peluang cukup banyak tapi tidak dapat dimaksimalkan baik sehingga kita kalah Begitu juga lawan Borneo, Borneo dengan bermain dengan kolektif bermain yang cukup bagus kita sangat kerepotan Dan seterusnya mengelawan TNI semalam dengan punya power speed dan power TNI kita sulit untuk meladain mereka Karena persiapan itu tadi yang katakan tadi adalah persiapan dan kejenuhan pemain juga menjadi masalah dalam peluang Piala Sudirman ini Tiga kekalahan beruntun di fase grup jeneral Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 Jadi catatan terburuk Maung Bandung di era kepelatihan Jajang Rujaman Terlebih, gol balasan tak mampu diciptakan Pangeran Biru Perseb tampil tidak seperti biasanya Permainan cepat dengan variasi umpan pendek yang menjadi ciri khas permainan tim racikan Jajang Rujaman tidak terlihat Saya menilai bahwa unit pemain belakang kita tanpa projopik memang ada kesulitan dalam rangkai kerjasama unit Begitu juga di depan tidak ada crossing yang bagus, tidak ada punishing touch yang bagus Kita Julham tidak bisa bermain, begitu juga Emir Duan sudah keluar dengan cederanya Sehingga itu sebetulnya ada kekurangan, ada mengurangi kekuatan pesi Tapi dengan adanya pemain-pemain muda yang cukup potensial Dan itu cukup untuk menjanjikan untuk menggantikan peran mereka Dan itulah yang disebut tadi rangkaian-rangkaian pemain muda itu menjadi rangkaian strategi bagi Kudjan Rujaman Semua kalau saya katakan bahwa levelnya pemain itu ada satu street dari pemain-pemain yang ada di klub lain Karena saya pikir siapapun yang main di persip saat itu dengan materi pemain itu akan cukup bagus Tinggal bagaimana Kudjan Rujaman membuat suatu rangkaian strategi yang bagus Dan itulah dampaknya ketika pemain muda kita jarang dimainkan Ketika dia main di starter itu ada sedikit jarak diantara pemain-pemain seniornya Dan itu menjadi evaluasi ke depan bagi Kudjan Rujaman Bahwa rangkaian pemain muda adalah suatu rangkaian strategi yang harus dimainkan dalam setiap pertandingan Performa buruk membuat tim persip harus angkat koper lebih cepat Dari ajang General Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 Sedih dan kecewa sudah pasti Persip yang berada di puncak popularitas setelah meraih trofi juara ISL dan Piala Presiden berturut-turut Harus tersingkir di fase awal Ya betul jauh dari harapan di turnamen ini Berbalik dengan di Piala Presiden Namun saya dari awal juga sudah sering menyampaikan sama media Bahwa persiapan tidak ideal Dan seluruh sebanding dengan hasilnya juga seperti itu Bahwa dikatakan sebelum berangkat juga Ya mau dibilang pesimis juga memang seperti itu kan Persiapannya selalu 9 orang 9 orang latihan sampai keberangkatan Dan kebanyakan baru gabung di Sudabaya Jadi saya menyorotinya dari sisi persiapan yang tidak maksimal Yang tidak bagus, tidak baik Sehingga hasilnya pun seperti ini Katakanlah persiapan kita bagus Untuk bertahan di 3 turnamen Untuk ada di level atas siapa sih yang bisa Kegagalan timnya di General Sudirman Cup Masih lekat dalam ingatan Tony Sucipto Namun kegagalan tersebut Ia jadikan pelajaran berharga Untuk menatap kompetisi ataupun turnamen berdatang Yang pastinya sebagai pemain Kita introveksi diri Kenapa kegagalan ini bisa terjadi Ya kita sama-sama lah evaluasi diri sendiri Meski gagal di pila General Sudirman Namun pangeran biru menemukan pemain muda potensialnya Salah satunya Febri Haryadi Penampilan perdananya yang mengesankan Membuat salah satu pemain di klat persid ini Patut diperhitungkan untuk masuk tim senior Adaptasi dengan forma di lapangan ya Asmobil di lapangan Penonton juga sangat banyak Jadi saya baru pertama lah Di tingkat profesional Dan Alhamdulillah setelah bermain pertama Lawan Lamongan Alhamdulillah kesananya saya sudah mbaik Setibanya di Bandung Para penggawa Persib diliburkan sepekan Sebelum kembali berkumpul untuk berlatih Sejumlah recana kegiatan sudah dibuat manajemen Untuk menjaga kebersamaan tim Meski bentuknya hanya sebuah pertandingan persahabatan Melawan PSMS Medan di akhir tahun ini Tim Liputan melaporkan untuk NET Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya